Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube aku Puji Antari Makeup kali ini aku pengen kasih lihat tutorial wedding makeup tradisional Jogja Putri ala Puji Antari semua produk yang aku pakai aku gak akan lupa buat mention ke kalian so yuk langsung kita lihat aja tutorialnya aku akan mulai dengan setting spray disini aku pakai skin dinavia oil control dan disemprotkan ke seluruh permukaan wajah tunggu sebentar setelah setting spraynya kering aku pakai Laura Mercier yang radiance sebagai base makeup biar wajah pengantinnya lebih glowing wing-wing untuk daerah teh aku pakai Rimmel Stay Matte Primer karena daerah teh ini cenderung cepat berminyak jadi aku mau bikin dia lebih matte aku pakainya juga di garis senyum dan daerah bawah mata yang sering berkerut itu untuk menyemarkan garis halus kali ini foundationnya aku mau pakai selauder karena pengen dapat full coverage anti keringat anti ujian anti badai pokoknya aku apply pakai brush dan kemudian aku ngeblendnya pakai sponge blender biar warna foundationnya lebih merata untuk nambahin coveragenya aku pakai Anastasia Beverly Hills yang stick foundation lalu aku blend lagi pakai sponge nah kalian bisa pakai foundation cream makeup aja sih kayak dermablend atau natural nambahin cover juga bisa kemudian untuk kontor bagian dalam aku pakai LTI Pro Palette yang shading and highlight aku suka produk ini karena dia ada beberapa shade warna coklat yang bisa dipilih untuk warna shading ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda tinggal dicocokin sama shade warna kulit dari pengantin aja setelah shading aku pakai cream blush dari NYX lalu kenapa aku pakai kontur dan blush on dalam ini biar warna blush on dan konturnya nanti lebih tahan lama dan warnanya lebih keluar setelah semua di blend yakin gak ada yang kelewat aku set dengan setting powder dari Rola Mercier aku suka banget sama produk ini karena butiran bedaknya yang halus kenapa harus pakai setting powder ini fungsinya untuk ngikut foundation biar stay walaupun diusurk-usurk kayak gimana juga dia gak akan meleleh pindah ke alis aku pakai pensil alis fanbou untuk memingkai bentuknya dibandingkan dengan Viva si pensil alis fanbou ini lebih keras dan warnanya juga gak merah kayak Viva dia lebih coklat natural lalu untuk mengisi alis aku pakai NYX brow powder biar gak kelihatan kosong itu di tengah-tengahnya terus aku rapiin alisnya pakai naturactor biar bentuknya lebih rapi juga alisnya gak beleberan sebelum pakai eyeshadow aku pakai base dari Maybelline color tattoo yang warnanya bronze lalu aku pakai color pop eyeshadow yang warna coklat dan gak lupa aku pakai warna transisi coklat muda dari paletnya Morphe untuk membawarkan eyeshadow yang tadi disini aku pakai makeup forever pro finish powder sebagai bedak padat itu biar wajahnya juga lebih halus pemukaannya aku cukup pakai brush dan applynya juga tipis-tipis sekarang kita masuk ke bagian kontur luar untuk kontur hidung aku pakai make bronzer dan aku sapukan perlahan di sisi kiri kanan hidung biar hidungnya tuh terlihat mancung dan proporsi nah untuk bagian wajah yang lain aku pakai shading dari kontur paletnya Australis pakai warna coklat yang lebih tua daripada shading di hidung tadi jadi sini aku pakai dua produk ya untuk mendapatkan warna coklat yang berbeda ya Blush On aku menggunakan beberapa warna Blush On dimulai dari warna pink pucat ini dari City Color kemudian aku timpah warnanya pakai Blush On dari MAC yang shadenya Dolly Mix tepat di tengah-tengah Apple of the cheeknya si pengantin ini nih yang nggak boleh kelupaan ini tuh bikin wajah pengantin jadi lebih glowing tapi enggak lebay apa ya ya ini dia highlighter Mary Lou highlighter digital umat ya aku pakein di atas hidung di sekitar brow bone dan di atas bibir namanya cupids bow sebelum aku pakai lipstick terus aku mau bikin outline bibir dulu sekaligus mengkoreksi bentuknya pakai lip liner dari essence warna merah loncat dulu kebagian mata sebelumnya aku udah pakein eyeliner nih dan sekarang aku mau ngangkat bulu matanya itu pakai penjepit untuk memudahkan pemasangan bulu matanya nanti jangan lupa untuk pakai mascara dan bagian dalam matanya juga dikasih eyeliner biar nggak kelihatan kosong di dalamnya aku mau pakai dua layer bulu mata layar pertama aku pakai bulu mata yang pendek aku pasang tepat di atas bulu mata yang asli dan layar yang kedua aku pakai bulu mata yang lebih panjang nah biar matanya lebih ekspresif aku tambahkan sedikit eyeshadow warna coklat di bagian bawah mata terus aku kasih mascara deh bulu mata bawahnya mumpung pengantinnya lagi di paes aku pakein lipstick stila untuk acara akad oke inilah hasil akhir dari tutorial wedding makeup jogja putri ala puji antari makeup pas terakhir aku sempetin nambahin glitter di matanya dan coba ganti warna lipsticknya ke merah gimana lebih cantik kan nah bagi yang belum subscribe coba subscribe dulu dan bagi yang belum kasih jempol coba dong kasih jempolnya dulu jangan lupa juga kunjungi halaman instagram aku di at puji antari makeup terakhir thank you for watching and see you in my next video bye bye